Apakah kewenangan-kewenangan yang telah dibagi kepada termasuk kepada Bawaslu bisa diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus aku? Saya berapa-berapa tidak. Tidak. Yang sudah dibagi, misalnya itu ada laporan, ada pelanggaran proses, sekitar administrasi, misalnya selesaikan di Bawaslu, tidak ke MK. Intinya, yang sudah ditegaskan, sebut saja, sekitar proses itu benangnya Bawaslu, selesaikan Bawaslu. Apa konsekuensinya kalau sudah tahu itu sengketa, tidak dilaporkan, atau tidak diajukan sengketanya, Bawaslu, saya berpendapat, orang yang merasa dirugikan itu melepaskan haknya. Tunduk dan terikat pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari akibat melepaskan hak itu. Begitu ya, yang mulia. Satu. Yang kedua, apakah perpengangkatan penjabat-penjabat gubernur, bupati, dan wali kota itu dimaksudkan untuk memenangkan, sebut saja, Pak Prabowo dan Pak Gibran dalam Pilpres? Seberpengang, tidak. Bagaimana caranya memenangkan orang itu dengan cara mengangkat penjabat gubernur, terus Pak Prabowo dengan Pak Gibran menang? Bagaimana caranya? Satu. Yang kedua, ini perintah undang-undang. Kalau tidak diangkat karena takut nanti penjabat-penjabat itu akan memenangkan atau menyalahgunakan wwenang atau apapun yang dapat disebut atau disamakan dengan itu, terus tidak diangkat hanya karena takut akan dituduh untuk memenangkan Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Terus, apa yang harus dilakukan? Dan, kalaupun terjadi dalam kenyataan real, konkret, itu terjadi tindak tanduk yang dinilai menguntungkan, tindak tanduk itu harus diperiksa. Tidak balik ngomong-ngomong, harus diperiksa. Oleh aparatur yang diberi menang untuk memeriksa. Sepanjang tidak ada itu, kalau urusan persepsi, oh silahkan aja. Karena politikan urusannya persepsi. Dalam hukum, urusannya bukti. Supaya orang itu, kita dapat secara meyakinkan secara hukum mengkualifikasi tindakan orang itu sebagai tindakan yang memberikan keuntungan kepada, sebut saja 02, pasangan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, maka itu orang harus diperiksa. Kalau tidak diperiksa, Anda terima. Kalau cuma ngomong-ngomong, nggak bisa ngomong. Ngomong-ngomong itu tidak punya nilai apa-apa. Jadi, sekali lagi, apalagi misalnya, ada kenyataan empirik, sebagaimana disebutkan oleh Pak Oto tadi, di dua tempat, di Aceh sama di Sumatera Barat, kampungnya Profesor Saldi ini, kalah itu Pak Prabowo, kalah juga si Gibran tuh. Kalah juga Pak Gibran. Apa memang di kampungnya Profesor Saldi, saya tidak ada pejabat? Apa tidak ada? Ada juga. Kemudian, mereka bilang lebih banyak lagi. Coba, bagaimana menjelaskan itu? Ada satu hal yang bersumber dari hal yang sama, tapi outputnya berbeda. Jadi, ini mesti, ada urusan ini memberikan keuntungan berpihak kepada pasangan calon nomor dua, tidak bisa diomongkan saja. Kalau itu ditemukan, ada tindak tanduk yang dinilai, dengan penerahannya logis, menyimpang, periksa itu orang. Undang-undang memberikan keundangan itu kepada semua orang. Kalau tidak dilekaukan itu, maka orang itu harus dianggap menerima kenyataan itu, tunduk pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari melepaskan hak itu. Begitu, Yang Mulia. Yang ketiga, Ini sekaligus dengan Pak, karena secara substansial ini, relevan dengan pertanyaan Yang Mulia, Prof. Arief. Ini soal pilkada dan pemilu ini. Saya tadi berpendapat, pilkada dan pemilu, itu dua rejim yang berbeda. Sejauh yang saya mengerti, Prof. Arief, hukum dalam setiap perkara adanya di Amar. Bukan pertimbangan. Suka atau tidak, senang atau tidak, hukum dalam setiap perkara Amar. Bukan pertimbangan. Pertimbangan fundasi Amar. Bukan Amar. Jadi, ya itu pendapat. Sejauh yang saya baca, pendapat penyamaan, pilkada dan pilpres, itu dipertimbangan. Sama dengan, seolah-olah ditafsir orang di luar, perintah mahkamah kepada Presiden, untuk bentuk peraturan pemerintah. Padahal itu ada di pertimbangan. Teksnya juga, bentuk peraturan perundangan, bukan peraturan pemerintah. Bagaimana kita bilang, peraturan perundangan itu sama dengan peraturan pemerintah? Spesifik pemerintah? Tidak. Jadi sebenarnya, kalau toh itu diberikan, katakanlah itu, kalau itu di Amar putusan, teks peraturan perundangan itu, kalau ada teks itu, berikan diskresi kepada Presiden, pilihan untuk memilih, satu di antara beberapa bentuk hukum, yang tersedia dalam sistem hukum kita. Dan, bentuk hukum apapun yang dipilih oleh Presiden, sah. Yang mulia, Prof. Arief, karena ini berkaitan sekaligus tadi itu, Prof, saya tidak menunjuk selamet, almarhum selamet FNJusuf itu, saya menunjuk putusan, pertimbangan yang dipakai di Mahkamah Khususus itu, justru menunjuk putusan, pendapatnya Prof. Pak Selamet. Perdebatan itu panjang, saya kutipkan di dalam sini, banyak itu, ada Rusnaniar, ada, ada Rusnaniar, ada beberapa orang, banyak, perdebatan itu. Kalau itu ditelisuri seluruhnya, itu pun cuma di, perdebatan di, pasal 22E, yang melihatkan pasal 22E, padahal soal itu juga dibicarakan dengan pasal 24E, yang melihatkan pasal 24C. Jadi, kalau menyimpulkan, kewenangan, mahkamah konstitusi, memilih, mengedili pemilu, hanya dengan menunjuk pada pemilu, perdebatan mengenai pemilu, bagi saya tidak valid. Dengan segala hormat saya pada, yang mulia Prof. Arief, tidak valid. Dari segi cara mengenai kesimpulan, keliru. Premis mayor dan premis minornya, tidak tepat. Begitu yang mulia. Jadi, sekali lagi, pilkada dan pemilu, itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Karena tidak bisa disamakan, hal-hal yang urusan pilkada, pilkadanya. Jangan kamu, pilpres. Jangan mahkamah ini ambil hal-hal pilkada, putuskan, pakai dasar untuk putus pilpres ini. Salah. Nah, itu dia. Jangan-jangan satu waktu, pemilihan kepala desa, dibawa juga ke sini. Kan cerahkan juga kita. Dan itu apa? Saya, supaya mahkamah ini, betul-betul top. Oh iya. Soal urusan, diskualifikasi ini. Apakah mahkamah ini bisa mendiskualifikasi pasangan calon? sebagai orang hukum, apa dasarnya? Apa dasarnya? Orang itu tidak memenuhi syarat? Ataukah pelenggaran-pelenggaran itu sediminkan kacaunya dan tidak bisa dibicarakan? Konkret. Bawa ke sini buktinya. Saya tahu, di pilkada, di beberapa pilkada, saya jadi ahli, memang di, sempat diperiksa itu, beberapa hal yang sebenarnya masih dalam proses diperiksa di sini, tapi itu konkret. Saya tidak usah sebut yang spesifik. Satu pilkada, pada waktu itu, dalam perhitungan di KPU, itu rusak semua itu, apa, C1 itu, TPEX, NOBEL, TPEX, TPEX, NOBEL, TPEX, sudah diprotes di KPU, sidang itu, di sidang, di dekapitulasi KPU, KPU masa bodoh, di sini dipersoalkan. Bagi saya logis. Itu pilkada. ada dasarnya, ada pilkada konkret, yang menurut akal sehat, logis, untuk dicek. Sekarang, kembali ke pertanyaan Prof. Yusril, ini guru saya. Saya itu sebenarnya dulu, mau ambil hukum ekonomi, ketemu Pak Yusril, Pak Yusril bilang, gak usah, satu waktu nanti, tata negara itu penting. Kamu jadi orang tata negara saja. Nanti saya bantu, kamu, memberikan rekomendasi, kamu masuk tata negara. Sudah, kita bikin lagi, saya bikin itu, proposal di permuka, di pojok itu. Anda di kampung, Prof. Ini kara-kara Prof, ya sudah. Setelah itu, selesai dokter, ikut lagi beliau ke Seknek. Beliau berhenti, saya berhenti juga. Iya, benar. Beliau berhenti dari Seknek, saya berhenti juga. Saya bilang, Prof, beliau gak mau saya keluar dari Seknek. Saya bilang, gak, Prof, saya ingin diajarkan oleh orang tua saya, orang yang membawa saya, dalam, saya tidak bisa tinggalkan orang yang membawa saya, dalam keadaan susah. Jadi, Prof berhenti, saya berhenti juga. Berhenti, saya. Benar, saya bilang, Prof. Dilanjutkan jawabannya. Baik. Tidak bisa didiskualifikasi. Suka atau tidak, Suka atau tidak, senang atau tidak. Saya selalu mengatakan, hukum tidak ada rusak dengan suka dan tidak suka. Hukum memaksa kita untuk objektif. Hukum mengharuskan kita untuk objektif. Sebab kalau suka atau tidak suka dan tidak suka rusak. Ya sudah waktunya, Pak Margaret itu sudah mau habis. Yang tidak konsisten tadi dijawab. Yang tidak konsisten. Tadi Prof. Saldi sudah jawab. Pak Arsul, Pak Henry, kan mengatakan Anda tidak? Silahkan jawab. Saya mulai dulu dari Prof. Saldi. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Mahkamah berubah? Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Tidak kan? Apakah dengan pendapat saya itu normal berubah? Tidak. Saya mesti berpendapat. Dan karena itu saya ikuti. Karena tidak pernah berubah, saya ingin sifat saya, sikap saya. Tidak berubah. Saya kan di perdebatan mengenai putusan MK90 itu, saya bilang mau seribu serjana hukum mengatakan putusannya itu tidak sah. Sah itu putusan. Putusannya hanya bisa dikoreksi dengan putusan. Tidak ada dengan cara lain. Jadi begitu Prof. Saldi. Kemudian, abang saya, Pak Henry, yang terakhir itu seribu persen bohong. Salah. itu orang mulai kembali. Tidak. Yang saya bilang, pilih keadaan 2024 lebih buruk itu, seribu persen bohong. Orang apa, ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Henry sangkal itu, maju ke depan, kita berdua ambil akuruan, sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Belum ada sini mati. dan itu bohong itu. Seribu persen bohong. Tidak. Kalau saya bilang, pemilu 2024 itu, jauh lebih baik dari pemilu 2019, betul. Kalau itu tidak perlu disumpah. Tidak perlu disumpah. Ada itu. Kemudian, tadi yang terakhir ya, Pak Kamal tadi. Pak Kamal tadi. Begini, urusan negara hukum demokratis naik dan turun itu, itu urusan persepsi. Sangat persepsi. 2019 juga, kami juga berpendapat sama ini. Negara ini, tenang-tenang aja nih. Jadi soal persepsi aja. Demokrasi, pemilu ini akan begini-begini, demokrasi akan duntuh. Tidak lah. Tidak lah. Ada pemilu jauh lebih buruk. Tetapi tidak seperti ini. Tidak akan, tidak mengakibatkan negara hukum turun kualitas. Demokrasi ini kan barang yang tidak memiliki bentuk akhir. Sesuatu yang terus-menerus berproses. Jadi, karena dia terus-menerus berproses, bagaimana caranya menentukan dia naik atau turun? Terakhir, Pak Refli tadi, saya merasa penting untuk menjawab ini putusan Pak Refli. Apa pertanyaan Pak Refli ini? Risalah dan putusan. Wah, risalah itu bukan hukum kok. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan putusan? Dan kalau putusan amar, hukum dalam putusan itu dia amar. Bukan di, hukum dalam putusan itu amar. Bukan di dalam pertimbangan. Pertimbangan cuma memberikan fondasi. Nah, bagaimana caranya membandingkan itu? Orang satu bukan hukum, satu hukum. Membandingkan, membandingkan dua hal yang berbeda. Tadi Hairus sudah bicara itu. Tidak masyarakat. Menyamakan dua hal yang berbeda, juga tidak masyarakat. Jadi, saya kira pertanyaan juga, ya... Kemudian mengenai pengangkatan pejabat demokratis, blablabla, segala macam ini. Ini demokratis, ini barang ini, sudah dibicarakan dari zaman Yunani kuno sampai sekarang. Ini begitu. Aristoteles kan jelas ini. Ini bentuk pemerintahan yang tidak bagus. Ini sebabnya di perdebatan pembentukan konstitusi Amerika sendiri, karena orang tidak bicara mengenai demokrasi, orang bicara mengenai republik. Ini barang busuk ini. Demokrasi ini. Coba, lihat aja kita yang belajar-belajaran apa, ilmu tata negara ini. Kemudian, bagaimana dengan putusan MK? Sekali lagi, putusan MK, dia menjadi hukum norma imperatif harus berlaku, yaitu kalau, amar. Mungkin tidak. Bagi saya, prosedur cara menemukan calon gubernur, calon pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota, yang diatur dalam pas... Bagaimana dengan putusan saya kira sudah semua ya? Bapak Kamil Kamal, saya kira tidak ada yang tidak fundamente, tidak ada yang telah di... Oh, terakhir. Saya kira penting untuk tadi satu pertanyaan tadi, Pak Hendri tadi, soal putusan nomor 90 yang begini. Saya mau singkat aja nih. Kalau mau sederhana, ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu, tetap saja ada syarat. Mengapa? Karena syarat itu diatur dalam undang-undang. 2017. Dan dalam ilmu hukum, saya cukup percaya, Bapak-Bapak yakin, Bapak-Bapak tahu, kalau dasar hukumnya berubah, hukumnya berubah. syarat itu diatur dalam pasal 169. Pasal itulah yang diuji di sini. Dan diberi tafsir berbeda. Hukumnya berubah, dasarnya berubah. Hukumnya berubah. Kalau tanya bilang itu belum bikin PKPU dan segala macam, terus apa, terus peneftaran Pak Gibran, pasangan Prabowo Gibran itu tidak sah. banyak sekali yang tidak sah di Republik ini, Pak. Banyak sekali. Mahkamah Gustusi ini dua hari menjalankan putusan, menjalankan cobros pada waktu 2009, bikin putusan, Pak KTP kan, Pak Srosani, berubah putusan, berubah, KPK, KPU ubah itu putusan? Tidak. Pak Yusil dulu uji undang-undang imigrasi, turun, selesai, beres. Sah? Bang Magdir, uji undang-undang soal yang lain, diputus ini, bro, langsung berlaku kok. Tidak ada. Jadi, kan yang paling pokok begini, diundang-undang, dasarnya berubah, hukumnya berubah, dasar hukumnya berubah, hukumnya berubah, pendaftaran sah. Kenapa tidak disingkatakan? Sudah kalah, baru ribut. Sudah ya, Pak Yusil sudah habis, Pak Magar itu. Jadi, yang mulia, saya punya, boleh jawab. Yang mulia, tadi, pertanyaan dari yang mulia, Hakim Arsul Sani belum jawab, berkaitan dengan konsistensi ahli. iya, iya, iya. Penting saya kira untuk dijawab itu. Sudah tadi. Kan tadi, saya punya, saya punya, saya punya, yang mulia. Yang dari Pemodua, yang kedua tadi. Coba diulang lagi supaya. Cepat, cepat, singkat saja. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, saya tidak menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin bibir-bibir tinggal itu. Yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Ah, ini Pak Toyo juga. Ini belum tidur, Pak Toyo, dari jam 3. Oke, oke. Tadi panggil saya tidur di luar sana. Waktunya sudah habis. Jadi tidak ada dialog lagi. Baik. Tapi yang paling penting, Pak Margarito, bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan AMAR. Itu supaya publik tahu. Tidak ada lagi waktu untuk apa, pembantang itu. Silahkan waktu sudah habis. Terima kasih, Pak Margarito. Kemudian, keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan ini. Amin, amin. Makasih, Pak Margarito meninggalkan tempat, saya izin, Pak Ketua. Saya mengatakan satu, dua patah kata. Pak Margarito, terima kasih atas nasihatnya kepada mahkamah, supaya mahkamah konstitusi top. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.